Dendam membuat dia sangat membenci orang-orang di desanya menjadikannya sebagai sosok pemimpin rampok yang bengis ditakuti lawan dan disegani teman-temannya lantas apakah yang akan terjadi apabila ada orang yang berani membawa kabur buah hatinya Bersama saya Adrit Bilturnan Mandala inilah alur cerita film film akan berfokus kepada seorang gadis remaja yang sedang dalam perjalanan bersama keluarganya meskipun mereka tahu bahaya mengancam bagi siapa saja yang berani berkeliaran karena setelah terjadinya peristiwa hitam yang melanda desanya tindak kejahatan sering terjadi di wilayah tersebut namun demi terhindar penyakit itu juga penting bagi mereka oleh karena itu mereka mengambil risiko menantang bahaya untuk bisa pergi menjauhi yang diceritakan telah menewaskan hampir setengah dari populasi penduduk di wilayah tersebut hingga sampai di suatu titik di sekitar pinggiran danau mereka memutuskan untuk beristirahat dan disitu pula diketahui si gadis bernama Cygne beserta adiknya diajarkan memanah oleh bapaknya setelah selesai menyantap makanan yang dibuat ibunya mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan karena hari sepertinya mau turun hujan orang tua gadis itu memasangkan kain untuk menutupi gerobak yang dinaiki Cygne dan adiknya Tormod yang sedari tadi anteng dengan mainan kuda-kudaannya namun di tengah perjalanan gerobak kuda terhenti karena bongkahan batu yang menghalangi jalan dan tanpa diketahui dari mana asalnya tiba-tiba sebuah anak panah melesat menembus dada ibunya Cygne yang sempat mengintip dari balik gerobak menyaksikan kedua orang tuanya sekarat dibantai oleh segerombolan orang yang diduga perampok hingga akhirnya mereka menemukan Cygne dan adiknya yang bersembunyi di bawah gerobak si gadis sempat melawan dan kesempatan itu dimanfaatkan adiknya untuk melarikan diri namun perampok yang lain sudah siap dengan panahnya hingga salah satu dari mereka berhasil memenah bocah malang itu Cygne hanya bisa pasrah ketika perampok berwajah berongongong hendak menghabisinya namun beruntung wanita bernama Dagmar yang sepertinya pemimpin perampok tersebut menginginkan gadis malang itu untuk dibawa hidup-hidup diperlakukan layaknya kebo dengan diikat tali Cygne dibawa meninggalkan tempat tersebut setelah mereka membakar mayat kedua orang tua gadis malang itu bersama gerobaknya menyusuri bukit melewati lembah hingga menyeberangi jurang dengan jembatan yang hanya menggunakan batang kayu ternyata mereka membawanya ke perkemahan di tengah hutan di tempat itu Cygne melihat seorang gadis kecil yang kemudian diketahui bernama Frigg malam harinya mereka dengan lahap menyantap daging panggang kecuali Cygne yang sepertinya kehilangan selera makan dia masih diam seribu bahasa apalagi ketika Dagmar memberikan kuda-kudaan milik adiknya kepada Frigg walaupun Dagmar mencoba menenangkan Cygne yang ketakutan melihat wajah-wajah borongong anak buahnya namun Cygne tetap bungkam ketika ditanya tentang siapa namanya sesaat kemudian salah satu dari mereka mengikat Cygne di sebuah batang pohon di dekat tenda si gadis cilik Cygne yang kehausan mencoba berkomunikasi dengan Frigg yang menurutnya tidak sama dengan mereka sambil berbisik dia meminta dibawakan air minum dan ternyata Frigg menuruti permintaannya namun Dagmar yang memergoki kejadian itu sepertinya dia tidak senang melihat Frigg berhubungan dengan tawanannya Dagmar sempat bilang bahwa dia tidak bisa punya anak lagi dan Frigg menginginkan adik perempuan bahkan sebelum tidur Dagmar kembali menegaskan bahwa orang-orang seperti Cygne tak patut dikasihani menurut dia karena ulah para penduduklah mereka berubah menjadi penjahat akan tetapi Frigg merasa dia bukan anak kecil lagi dan sepertinya gadis cilik itu tidak nyaman dikekang oleh Dagmar namun ada yang aneh Frigg tidak menyebut Dagmar dengan panggilan ibu dan sebenarnya panggilan itulah yang diharapkan oleh Dagmar di tengah kesunyian malam sempat terjadi keributan setelah si perampok berongongong yang hendak mencicipi surabi gunil milik Cygne namun niatnya tersebut digagalkan oleh perampok lain yang bernama Arvind setelah dirasa cukup membiarkan mereka berkelahi akhirnya Dagmar menghentikannya tapi alangkah terkejutnya Dagmar ketika melihat Frigg mendekati Cygne yang sedang berusaha meraih sebilah pisau yang tergeletak di dekatnya dengan geram dia mengancam Cygne untuk dijadikan pelampiasan nafsu anak buahnya apabila dia coba-coba mendekati Frigg bahkan Dagmar menyuruh Frigg menghukum Cygne dengan memotong jarinya esok pagi dan yaa keesokan harinya benar Frigg membawa sebilah pisau di tangannya membuat Cygne sempat ketakutan melihat hal tersebut namun bukannya dia memotong jari Cygne melainkan membebaskan tawanan itu dengan memotong tali yang mengikatnya tak mau ketahuan oleh para perampok yang masih terlelap tidur dengan mengendap-endap mereka menjauh dari tempat itu Frigg mengantar Cygne sampai tepi hutan namun karena Cygne tak sengaja menginjak ranting hingga akhirnya semua terbangun termasuk Dagmar yang dengan panik mencari Frigg yang telah kabur bersama tawanannya dari sinilah kejar-kejaran dimulai para perampok yang terburu-buru segera menuju jurang namun mereka tidak menemukan tanda-tanda Frigg dan Cygne telah menyeberangi jembatan itu setelah menyadari telah melewatinya kemudian mereka kembali mencarinya di hutan salah seorang perampok bersenjata kapak hampir saja menemukan keberadaan Frigg dan Cygne yang bersembunyi di balik batu besar namun Frigg yang cerdik mengalihkan perhatian dia dengan melemparkan batu ke arah lain sementara perampok sibuk mencarinya di hutan Frigg dan Cygne ternyata memanfaatkan kesempatan itu untuk menyeberangi jembatan Dagmar yang terlambat datang sangat kecewa melihat Frigg yang lebih memilih kabur bersama tawanannya dan tak ada pilihan lain bagi mereka selain menyeberang melalui dasar jurang kemudian para perampok itu diperintahkan Dagmar untuk menyebar sementara itu di atas bukit berbatu Cygne sempat memberikan kesempatan Frigg untuk kembali kepada para perampok yang telah merawatnya dengan baik dibanding harus bersusah payah ikut dengannya melarikan diri namun sepertinya Frigg sudah bulat dengan tekadnya untuk pergi bersama Cygne hingga ketika mereka melewati lembah dengan bebatuan terjal keberadaan Frigg dan Cygne diketahui oleh si berongongong yang kemudian diketahui bernama Loki Cygne sempat berupaya mengelabui Loki dan mencoba membokong dia namun nampaknya tak semudah itu si berongongong dikalahkan karena selanjutnya malah Cygne yang berada dalam cengkeraman Loki yang kembali dengan niatnya untuk mencicipi surabi gunil yang berada di selangkangan gadis itu Frigg tak tinggal diam kemudian dia mencoba mengambil golok Loki yang tertancap di tanah perhatian Loki yang sedang menunggangi Cygne teralihkan oleh Frigg dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Cygne untuk meraih batu yang kemudian Cygne berhasil membuat bocor kepala si berongongong yang kemudian tersungkur sekarat dan selamatlah surabi gunil miliknya itu sesaat kemudian kawanan perampok menemukan mayat Loki sementara itu Frigg dan Cygne yang menuju sebuah rumah yang sepertinya terbengkalai di pinggir hutan sambil menghangatkan badan di depan tungku mereka berbincang tentang Frigg yang dijadikan anak angkat oleh Dagmar setelah mereka menemukannya selamat dari hitam di tengah kesunyian malam Cygne terbangun dari tidurnya setelah bermimpi bertemu adiknya dan saat itulah dia mengetahui ada seseorang yang mencoba masuk ke rumah itu segera Cygne membangunkan Frigg untuk kemudian bersembunyi di bawah kolong meja dengan perasaan tegang mereka melihat orang yang masuk itu menar-manir di depan tungku kemudian kembali keluar merasa cukup aman kemudian Cygne dan Frigg keluar dari persembunyiannya untuk memeriksa keadaan namun tiba-tiba orang tadi yang ternyata seorang pria masih menunggu di luar akan tetapi sepertinya dia orang baik karena kemudian dia malah menawarkan makanan akhirnya mereka melewati malam itu bersama dan Cygne menceritakan semua yang telah terjadi dari penjelasan pria itu diketahui bahwa Dagmar menjadi jahat seperti sekarang karena dendam kepada para penduduk setelah kejadian hitam yang menyerang namun tak mengapa para penduduk menuduh Dagmar yang membawa kutukan bagi desanya yang kemudian mereka menjadikan Dagmar dan anaknya yang tak berdosa sebagai tumbal dengan diikat tali mereka melemparkannya ke sungai namun ketika giliran Dagmar yang dilempar dan mereka menarik lagi tali yang mengikatnya ternyata Dagmar menghilang tak ditemukan sejak itulah dia berubah menjadi sosok jahat pemimpin rampok pengis yang ditakuti keesokan harinya Cypria yang tak diketahui namanya itu mengajarkan Cygne cara berburu-beruang menggunakan tombak dan ketika Frigg terbangun dari tidurnya namun dia tak menemukan Cygne alhasil Frigg sempat merajuk karena merasa telah dicuekin oleh Cygne yang ternyata sedang jalan-jalan keluar dari dalam hutan bersama Cypria yang kemungkinan besar Cygne telah memberikan surabigunil miliknya kepada pria itu namun ternyata dari kejauhan tempat itu sedang dipantau oleh Dagmar dan anak buahnya yang kemudian ketika Cygne, Frigg dan pria itu sedang menyertap nasi lewat para perampok mulai mendatangi rumah tersebut si pria sepertinya mengetahui kedatangan para perampok di luar rumah karena kemudian ketika Arvid mendak mendobrak pintu tiba-tiba pria itu menyergap dan menyandra Arvid kemudian dia mencoba bernegosiasi dengan Dagmar yang menurutnya salah apabila dia tidak melepaskan kedua anak yang tidak berdosa itu sebagaimana ia mengetahui Dagmar dan anaknya yang tak berdosa telah diperlakukan tidak adil oleh para penduduk kemudian Arvid yang menjadi sandera mulai lulu hatinya dan merelakan Frigg untuk pergi namun tidak dengan Dagmar situasi jadi diluar kendali kemudian pria itu dengan menahan rasa sakit mencoba menghalangi pintu dan kesempatan itu dimanfaatkan Frigg dan Signal untuk kabur lewat jalan belakang para perampok yang akhirnya bisa mendobrak pintu masuk kemudian dengar sadis Dagmar membunuh pria itu namun mereka tidak menemukan Frigg dan Signal di sana Dagmar yang mengetahui bahwa Frigg dan Signal kabur lewat lubang di bagian belakang rumah tersebut kemudian bersama anak buahnya mengejar kedua gadis itu ke dalam hutan hingga akhirnya Frigg dan Signal menemukan jalan buntu karena jurang curugapun berada di depannya Dagmar yang sangat takut kehilangan Frigg Relak berlutut membojuk supaya gadis itu mau kembali dan akhirnya Frigg menyetujuinya dengan syarat mereka melepaskan Signal namun tentu saja mereka akan mengingkari janjinya karena kemudian salah satu dari perampok melepaskan panah ke arah Signal yang tak ada pilihan selain terjun bebas ke dasar jurang curugapun singkat cerita para perampok yang tinggal bertiga itu kembali ke parkemahan namun Frigg terlihat menjadi pemurung setelah kejadian itu di sisi lain Signal ternyata masih hidup dia siuman kemudian gadis itu kembali ke rumah di pinggir hutan untuk menghangatkan badan lalu dia menguburkan mayat si pria baik di halaman rumah itu tampaknya Signal berniat untuk belas dendam dengan bermodalkan tombak warisan si pria baik karena ketika pajar belum menyingsing dia sudah berada di sekitar tenda para perampok salah satu dari perampok yang bertugas sebagai penjaga pagi itu dipancing ke dalam hutan oleh Signal berasa dipermainkan oleh bocil dengan geram dia mengejar Signal yang pura-pura terjatuh dan terpojok di batang pohon namun tiba-tiba Signal berhasil menggunakan jurus berburu-beruang menggunakan tombak giliran perampok berikutnya yang baru saja terbangun dari mimpi indahnya rampok yang memiliki keahlian memenah tersebut dicuri panahnya untuk kembali dipancing ke dalam hutan oleh Signal Signal menggunakan jebakan untuk membunuhnya namun upaya pertamanya tersebut gagal kemudian gadis itu mengajak sprint rampok tersebut membuat jarak sehingga dia punya kesempatan untuk membidik dan melepaskan panahnya kini tersisa Dagmar yang ternyata sudah terbangun dan sepertinya dia punya pirasat buruk karena anak buahnya tidak ada di perkemahan kali ini Signal yang terpancing untuk melepaskan frig yang terikat di batang pohon karena tiba-tiba kemudian Dagmar mengejar Signa ke pinggir sungai diawali dengan sergapan Signa yang menyerang dari atas batu sehingga senjata Dagmar terlempar ke sungai terjadilah perkelahian yang tentu saja Dagmar bukan lawan seimbang untuk Signa namun saat Dagmar mendak menenggelamkan kepala Signa ke dalam air tiba-tiba sebuah kata yang sangat ia dan bahkan di ucapan oleh Frigg yang ternyata telah berdiri di belakangnya mampu mengalihkan perhatian kepala rampok yang bengis itu meluluhkan amarahnya sehingga dia lupa bahwa Signa masih hidup dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tipu daya wanita sangatlah mematikan bahkan kepala rampok sekali berdagmar pun terperdaya oleh ucapan manis seorang bocil yang sangat ia sayangi namun tak disangka justru disitulah kelemahan Dagmar yang menjadikan akhir dari riwayat si kepala rampok tersebut singkat cerita akhirnya Signa bersama Frigg menguburkan mayat adiknya dan film ini pun selesai jangan lupa like dan subscribe nya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya saya Adrik Jotrunan mandala pamit barmios